Halo, ketemu lagi di channel Helen Cooking Kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara buat takjil simple bubur sum-sum gula aren Selamat menjalankan ibadah puasa ya buat kalian yang sedang menjalankannya Bubur sum-sum ini itu rasanya perpaduan antara guri dan manis Jadi sangat cocok banget buat kalian yang ingin berbuka puasa dengan yang manis Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang Tonton sampe beres ya guys, supaya kalian tau bagaimana cara membuatnya Bahan-bahan yang dipake disini sangat simple ya guys Yang pertama 5 sendok makan tepung beras Disini saya pake yang merk rose brand Tapi jika kalian mau pake merk yang lain juga tidak masalah 2 buah santan 600 ml air untuk membuat buburnya 300 ml air untuk membuat gulanya Setengah keping gula aren besar Atau sama dengan 100 gram gula aren Vanili secukupnya 2 lembar daun pandan Masukkan 5 sendok makan tepung beras Jika kalian di rumah punya timbangan dan ingin pake timbangan Kalian bisa takar dengan 100 gram tepung ya Masukkan vanili bubuk atau cair secukupnya Nah seperti ini Tambahkan dengan 600 ml air suhu ruang Atau sama dengan 3 gelas air Dan pastikan ya guys, kalo ini airnya itu bener-bener suhu ruang Jangan yang panas atau yang dingin Karena akan membuat tepungnya ini berkerikil Kemudian aduk merata Sampai tidak ada butiran-butiran lagi Tambahkan garam secukupnya Atau 1 sendok teh garam Masukkan 2 buah santan Masukkan 1 buah daun pandan Setelah semua campuran siap Ini siap dimasak ya guys Karena memasaknya Nyalakan kompor dengan api sedang Jangan terlalu besar Kemudian kita aduk-aduk terus ya guys Karena jika tidak diaduk Nanti bagian bawahnya ini Akan ada kerikil-kerikil Atau bisa jadi gosong Dan ini apinya juga bener-bener harus dipastikan Jangan terlalu besar Karena kalo terlalu besar nanti Bawahnya matang Tapi atasnya tidak Dan terus diaduk seperti ini Terus diaduk Jika sudah seperti ini Aduk agot cepat Supaya tidak ada butiran-butiran lagi Yang menggempel di bawah Dan ini pastikan Apinya jangan terlalu besar ya guys Supaya bawahnya itu Tidak gosong Dan matangnya itu Benar-benar merata Jadi emang dari awal Sampai matang Kita harus terus mengaduk Seperti ini Dan ini sudah matang Kemudian kita akan membuat gulanya Yang pertama Masukkan 300 ml air Diamkan sampai mendidih Gula bisa langsung dimasukkan Kedalam air mendidih seperti ini Atau kalian juga bisa Mengiris-ngirisnya terlebih dahulu Seperti ini Supaya gulanya gampang larut Kedalam air Tapi kalian bebas Kau mau pilih cara yang seperti apa Masukkan 1 lembar daun pandan Lalu kita aduk Dan ini emang harus Terus diaduk Supaya gula itu larut Sudah matang Untuk cara penyajiannya Kalian bisa masukkan dulu 3 sendok gulanya Kedalam gelas Atau mangkok seperti ini Supaya tidak terlalu lengket Buburnya ketika nanti Di dalam gelas Setelah itu Baru masukkan buburnya Dan ini itu Teksturnya lembut Banget guys Jadi buburnya ini Bener-bener lembut Nah kalian bisa lihat Nah seperti ini Siap untuk dihidangkan Siap untuk disantap Cocok untuk kalian Yang akan berbuka puasa Nanti sore ya Gimana menurut kalian Cukup mudah bukan Untuk membuatnya Bubur sum-sum ini Rasanya perpaduan Antara gurih dan manis Dan ini enak banget Kalau dinikmati Dingin maupun panas Selamat mencoba ya guys Jika bermanfaat Kalian bisa Subscribe Like dan share ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa Follow juga IG kita Terima kasih telah menonton